Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Margin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk bagian SI, uji kompetensi titrasi ya. Kimia, kalau sebelah semester 2, saya ambil dari buku intan paduara, sedangkan yang punya bukunya boleh merapat. Nomor 1, sebanyak 30 ml NaOH dititrasi dengan H2SO4, mempunyai pH 2. Jadi, pH 2 itu punya H2SO4, jadi H2SO4 itu pH-nya 2. Jika polumen larutan H2SO4 yang dibutuhkan, itu adalah 15 ml, berapakah konsentrasinya NaOH? Di sini NaOH-nya itu 30 ml ya, ditanya konsentrasinya NaOH. Oke, karena dia titrasi, maka rumusnya nanti Ma x Va x valensinya, sama dengan Mb x Vb x valensinya. Di sini asamnya adalah asam sulfat, basahnya itu adalah NaOH. Konsentrasinya asam sulfat berapa mbak? Kita hitung ya. Karena diketahui pH, pH-nya 2, maka nanti H plusnya adalah 1 x 10-2. Dia adalah asam kuat, maka H plus itu rumusnya A x M. Ya, H plusnya 1 x 10-2. A-nya itu valensi asamnya ada 2 nih, A-nya ada 2. Konsentrasinya tidak tahu. Maka nanti konsentrasi asam sulfat adalah 1 x 2, 0,5 x 10-2. Atau 5 x 10-3. Kita masukkan 5 x 10-3. V-nya 15, valensi asamnya adalah 2. Konsentrasi basahnya tidak tahu. Volume basahnya 30, valensi basahnya 1. Oh, hanya 1. Oke ya, deh. Yuk, 30 dibagi 15, itu adalah 2. Oh, ini hilang ya. Maka ketemulah konsentrasi basahnya 5 x 10-3. Paham ya? Semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. 2 saya lewatkan, adik bisa konsultasikan dengan teman-teman kalian ya. Atau literasi yang lain, kita masuk ke yang perhitungan. Saya akan bahas yang perhitungan saja. Sebanyak 20 mili larutan H2SO4. 20 mili. Masa jenisnya adalah 1,82 gram per mili. Diencarkan ya. Diencarkan dulu ini. Diencarkan hingga volumennya 1 liter. Jika 10 mili larutan tersebut, nah dari pengenceran ini diambil. Diambil 10 mili larutannya dapat dinetralkan dengan KUH. Lalu setelah diambil itu dinetralkan. Dinetralkan dengan KUH ya. KUH-nya membutuhkan 10 mili dan 0,01 M. Tentukan kadarnya asam sulfat tersebut. Ditanya kadarnya asam sulfat. Oke ya. Yuk ada kata-kata penetralan. Itu artinya mol H plus sama dengan mol OH min. Saya buat di sini ya. Mol H plus sama dengan mol OH min. Kita gunakan rumus MA kalikan VA valensinya A. Di sini adalah MB dikalikan VB kali valensinya B. Konsentrasi asamnya nanti saya cari dulu. Volumen asam yang dititrasi ya. Ini ya D. Yang dititrasi. Berarti berapa yang dititrasi? VA-nya berapa? Yang dititrasi itu cuma 10 mili ya. Berarti saya masukkan 10. Valensi H plus-nya itu 2 nih. A-nya ada 2. Konsentrasi basahnya itu adalah 0,01. Volume basah yang untuk titrasi adalah 10. KOH, OH-nya itu 1. Oke ya. Dari sini kita peroleh konsentrasi A-nya adalah 10 dikali. Oh ini 10-nya cerit saja ya. Maka nanti 1 kali 10 pangkat min 2 kita bagi dengan 2. Yaitu 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat min 2. Atau 5 kali 10 pangkat min 3 M. Ini konsentrasinya siapa D? Konsentrasinya asam sulfat. Tetapi yang sudah encer. Karena yang encer baru diliterasi ya. Sekarang saya akan masukkan rumus pengenceran M1 V1 sama dengan M2 V2. Ya, inilah M2-nya yang sudah encer. Kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 3. Diencerkan sampai 1 liter. Saya masukkan di sini 1000 mili. Volume awalnya adalah ini 20. Nanti konsentrasi awalnya ketemu. Oke. 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 1000. Maka jawabannya 5. Nah, konsentrasi awalnya 5 bagi 20. Ya, 5 bagi 2 adalah 2,5 dibagi 10 ya. Maka 0,25. Ya, ini atau 1 per 4 ya, D. Inilah konsentrasi asam sulfat. Sebelum diencarkan ya. Oke, ditanya adalah kadarnya. Ada masa jenis. Saya akan buat menggunakan warna hijau. Rumusnya bisa seperti ini. Rho x 10 dikalikan kadar. Dibagi dengan MR. Konsentrasinya tadi 0,25. MR-nya asam sulfat. Itu adalah 98 ya, D. Di sini tidak disebutkan. Masa jenisnya itu 1,82. Dikali tetapan 10. Nanti kadarnya ketemu. Itu caranya. 0,25 dikalikan dengan 98. Itu 24,5. 24,5 saya bagi dengan 18,2 ya. Itu jawabannya adalah 1,346. Ya, inilah kadarnya asam sulfat tersebut. Oke, adik ya. Silahkan adik ulang kembali juga merasa bingung. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Adik saya ingin meneliti alkalinitas suatu sampel air. Mulai-mulai ia mengambil 40 ml sampel air. Diketahui ada sampel air ya. Sebanyak 40 ml. Lalu ditetesi 2 tetes indikator fenomenal lain. Jika sampel air tersebut dapat dinetralkan. Oke. Sampelnya itu dinetralkan ya. Dinetralkan dengan HNO3. Sebanyak 8 ml. 0,01 M. Dan alkalinitas dinyatakan dalam satuan PPM CaCO3. Tentukan nilai alkalinitas sampel air tersebut. Oke. Alkalinitas dinyatakan dalam bentuk PPM. Itu artinya sama saja dalam bentuk mg per liternya. Maka langkah pertama kita akan mencari masaknya. Masak CaCO3-nya ya. Kita dapat peroleh dari ini. Penetralan. Rumus penetralan itu adalah mol H-plus sama dengan mol OH-min. Nah disini mol H-plusnya pakai HNO3. Maka nanti 0,01 M dikalikan 8 ml M dikalikan V gitu ya. Oke ini saya satuannya nggak tak masukkan. Maka 0,01 kalikan 8 valensi H-plusnya itu 1 ya. Mol OH-min-nya dalam bentuk mol OH-min saja. Maka nanti kita peroleh mol OH-min sama dengan 0,08. Tapi hati-hati ya. Ini satuannya masih milimol karena volumennya itu mililiter. Oke. Kita masukkan. Apabila CaCO3 di dalam air. Maka akan menghasilkan CaOH2 dan H2CO3. Kita separahkan terlebih dahulu ya. Ca-nya 1, Ca-nya 1. Lalu H-nya ada 4 ya. Maka saya letakkan sini 2. Oksigennya 3 tambah 2 itu 5. 2 ditambah 3 itu 5. Sudah setara semuanya. Nah disini baru molnya OH-min ya. Kita akan ionkan terlebih dahulu CaOH2 terion menjadi Ca2 plus dan 2 OH-min. Jadi disini baru molnya OH-min ya. 0,08 milimol. Maka nanti molnya CaOH2 adalah 1 per 2 dikalikan 0,08 yaitu 0,04 milimol. Kita letakkan disini 0,04 milimol. Maka nanti kita peroleh molnya CaCO3. 1 per 1 dikali 0,04. 0,04 milimol. Ya saya akan mencari masaknya. Rumusnya masak itu adalah mol dikalikan dengan MR. Maka nanti 0,04 saya kali. MR-nya CaCO3. Nanti kalian hitung ya dek. Yaitu 100. Ketemulah 4 miligram. Paham ya? Setelah itu kita akan mencari PBM. Yang dinyatakan dalam CaCO3. Rumusnya PBM. Itu sama dengan miligram per liter. Miligramnya adalah 4 miligram. Liternya berapa mbak? Ini sampel airnya itu 40 mili. Saya jadikan liter ya dek. Maka nanti 40 kali 10 pangkat min 3. Atau 4 kali 10 pangkat min 2 liter. Saya masukkan 4 kali 10 pangkat min 2 liter. Maka jawabannya adalah 100 miligram per liter. Atau 100 ppm. Ya kita masuk ya ke soal terakhir nomor 5. Seorang peserta didik ingin mengetahui konsentrasi suatu sampel larutan asam klorida. Jadi sampelnya itu mengandung asam klorida ya. Mula-mula ia mengambil 25 larutan sampel. Oke diketahui larutan sampelnya. Itu adalah 25 mililiter. Lalu mengencerkan hingga. Diencerkan ya. Diencerkan. Hingga 200 mili. Selanjutnya ia membuat larutan standar. Dengan melarutkan NaHCO3. Ya ini ada larutan standar. Dibuat dengan cara melarutkan 4,2 gram. Natrium di karbonat ya. NaHCO3. Kedalam 250 mili air. Yang volumenya 250 mili. Jika 25 mili larutan NaHCO3 tersebut tepat bereaksi. Oke. Jadi nanti yang untuk titrasi ya. Membutuhkan. Volumenya yang tepat untuk titrasi. Membutuhkan hanya 25 mili. Tepat bereaksi dengan asam klorida. Oke. Jadi pada saat sampel. Diencerkan sampai 200 mili. Nanti yang untuk titrasi itu 20 mili. 20 mili untuk titrasi. Ini sampelnya mengandung HCl ya, Dib. Asam klorida. Tentukan konsentrasi larutan asam klorida mula-mula. Ditanya konsentrasi mula-mulanya. Jadi gambarannya kayak gini ya, Dib. Kita punya buret disini. Oke ya. Nah, larutan standarnya itu adalah NaHCO3. Lalu yang di dalam Erlenmeyer itu adalah HCl. Nah, HCl yang untuk dititrasi itu sebanyak 20 mili. Konsentrasinya nanti kita bisa cari. Sedangkan HNO3 nanti yang untuk tepat titrasi itu hanya 25 mili. Jadi konsentrasinya dicari dulu pakai perhitungan ya. Saya akan cari dulu. Promosinya konsentrasi adalah gram dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Masanya 4,2. MRnya kita hitung dulu ya. Saya akan hitung. Na itu 23. Ditambah dengan H itu 1. C itu 12. Ditambah dengan oksigen itu 16 ya. 16 x 3, 48. MRnya 84. Dikalikan 1000. Volumenya itu 250. Ini 4. 4,2 saya bagi dengan 84. Itu 0,05. Dikali dengan 4 itu 0,2. Jadi konsentrasinya 0,2 M. Itulah konsentrasi NaHCO3. 0,2 M. Ada gambarannya. Saya akan masukkan ke rumus titrasi. Rumus titrasi itu adalah Ma x Va x A sama dengan MB x VB x B. Di sini berarti asamnya adalah HCl. Di sini basahnya dalam bentuk garam ya. NaHCO3. Konsentrasi asamnya itu tidak tahu. HCl yang kita cari ya. Yang di sini yang belum tahu ini. Konsentrasi HCl. Volume untuk titrasi 20. Valensi asamnya 1. Konsentrasi basahnya itu 0,2. Volume basah yang digunakan untuk titrasi 25 mili. Valensi basahnya 1. Nanti ketemu konsentrasi asamnya ya. 25 dikalikan 0,2 itu 5. Lalu 5 dibagi dengan 20. 0,25. Ya ketemu lah konsentrasi HCl ya. Nah ditanya konsentrasi mula-mula ya. Ini adalah konsentrasi yang sudah encer. Karena yang dititrasi adalah HCl yang dalam bentuk encer. Kita akan mencari konsentrasi mula-mulanya. M1 V1 sama dengan M2 V2. Nah diencerkan hingga 200 mili. Maka V2-nya itu 200 mili. Konsentrasi encernya adalah ini. Yang kita peroleh. 0,25. Lalu V1-nya berapa? V1-nya ini. 25. Konsentrasi awalnya kita ketemu nanti ya. 200 dibagi dengan 25. Itu adalah 8. Maka nanti konsentrasi awalnya 8 dikalikan 0,25. Jawabannya 2. Ya ketemu ya dek. Jawabannya adalah 2 molar. Silahkan kalian ulang kembali. Oke terima kasih perhatiannya. 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat aja. Jangan lupa simak kembali video matim privat lainnya ya. Assalamualaikum.